Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 245 Aku Tidak Sebaik Dia Setelah kerumunan bubar, Harvey memanggil Wang Ki, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yu Peng. Kakak Harvey, ada apa? Tanya Wang Ki. Bukankah aku berjanji untuk memberimu pelatihan khusus sebelumnya, karena kamu sudah keluar, mari kita mulai, kata Harvey. Ya. Ketika mereka berempat mendengarnya, Wang Ki langsung bersemangat. Bagaimanapun, kekuatan Harvey jelas bagi semua orang. Jika mereka bisa mendapatkan bimbingan dari saudara York, mereka percaya bahwa mereka akan menjadi lebih kuat Harvey mengangkat sudut mulutnya. Jangan terburu-buru untuk bahagia. Bimbingan dan pelatihan khusus saya sangat ketat. Anda sebaiknya mempersiapkan diri secara mental. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi, pergi ke halaman belakang bersamaku. Harvey mengingatkan Wang Ki ketika mereka berempat dalam keadaan linglung. Keempat Wang Ki mengangguk lagi dan lagi, dan kemudian dengan cepat mengikuti. Datang ke ruang terbuka di halaman belakang, Harvey berpikir tentang cara mengajar dan melatih Wang Ki dan keempatnya. Lagi pula, metode pelatihan mereka sendiri pasti tidak akan berhasil untuk mereka. Oleh karena itu, lebih baik untuk memahami kelemahan mereka terlebih dahulu dan kemudian melakukan pelatihan yang ditargetkan. Memikirkan hal ini, Harvey tersenyum ringan dan berkata, Wang Ki, Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yu Peng, kalian berempat sekarang menyerangku dengan seluruh kekuatanmu. Jika ada yang bisa memukulku, aku akan menghadiahinya seratus ribu yuan. Hadiahnya adalah dua ratus ribu dalam dua pukulan, dan seterusnya, tidak ada batas atas. Wang Ki dan keempatnya terkejut pada awalnya, lalu mata mereka berbinar, menatap Harvey seperti serigala melihat domba. Kakak Harvey, ini yang kamu katakan, jangan lepaskan. Kakak Harvey, meskipun kamu kuat, kami tidak begitu lemah sehingga kami bahkan tidak bisa memukulmu, kan? Kita berempat bergabung, peluangnya akan lebih besar. Saudara York, tersinggung. Wang Ki mengatakan sesuatu, lalu menggerakkan kakinya dan menyerang Harvey secara langsung. Harvey berdiri di sana dengan tenang dan tenang, matanya menyapu semua orang. Setelah sapuan ini, Harvey Chai menemukan bahwa meskipun serangan Wang Ki dan keempatnya tampak sengit dan ganas, mereka sebenarnya penuh dengan celah. Ketika Sang Siong menghindar, saat dia meninju, Harvey mengangkat tangan kirinya dengan santai dan dengan mudah meraih tinju Sang Siong. Siong Zi, meskipun seranganmu sangat ganas, kekuatan dan kecepatan tinjumu juga bagus, tetapi kamu hanya fokus menyerang, tetapi melupakan pertahanan. Apakah kamu menunggu untuk dipukul oleh orang lain? Harvey berkomentar singkat, lalu menendang langsung, dia menendang dada Sang Siong. Dengan ledakan yang teredam, Sang Siong terbang terbalik. Sama seperti Sang Siong terbang keluar, tendangan Wuyupeng sudah menyapu, dan udara membuat suara retak, retak, seperti kapak perang. Harvey mengangkat tangan kanannya dan meraihnya di udara lagi, dan dia meraih pergelangan kaki Wuyupeng dalam sekejap. Wuyupeng, kakimu sangat mendominasi, tetapi pusat gravitasimu sepertinya tidak stabil. Jika musuh sepertiku, pegang pergelangan kakimu, lalu kibaskan dengan lembut, tidakkah kamu akan terbang? Kata lalu, Harvey menjentikan tangan kanannya dengan ringan, dan langsung melemparkan Wuyupeng keluar. Selain itu, ketika terbang keluar, ada suara, ledakan, dan Sang Mang, yang menabrak sisi ini, penuh dengan hati. Mereka berdua jatuh ke tanah satu demi satu dengan, aduh. Harvey tertawa dan berkata, Mangsi, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu dapat menggunakan kelebihan fisikmu untuk meluncurkan tabrakan, kamu harus fleksibel dan tidak boleh buta. Namun, tepat ketika Harvey berbicara, tiba-tiba, saya merasakan momentum kuat datang dari belakang. Wangki, serangan menyelinap ini cukup bagus. Itu bisa membuat gerakan diam dan kaki diam. Namun, jika kamu bisa menahan nafas sedikit, mungkin di masa depan ketika kamu bertarung melawan musuh yang lebih kuat darimu, kamu akan dapat memainkan peran. Efek yang tidak terduga Setelah komentar cepat, Harvey tidak menggerakkan kakinya, tubuhnya sedikit berbalik, dan dia langsung menghindari tinju Wangki dari belakang. Segera, Harvey mengambilnya dengan ringan. Pop, dengan suara teredam, Wangki melemparkan kotoran anjing dan mencekik hidungnya. Hanya dalam tiga pukulan, lima divisi dan dua, Wangki dan yang lainnya semuanya jatuh ke tanah. Meskipun Wangki dan yang lainnya sudah naik, tatapan mereka ke arah Harvey menjadi lebih menakjubkan. Kekuatan Harvey telah melampaui imajinasi mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka berempat bergabung, mereka akan mampu melawan China Harvey, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya mereka dengan mudah dijatuhkan oleh Harvey. Selain itu, mereka juga mengerti bahwa Harvey tidak serius, bahkan tidak serius. Kalau tidak, hanya beberapa kali sekarang, mereka akan menutup telepon sejak lama. Harvey memandang keempatnya sambil tersenyum dan berkata, Kamu masih memiliki banyak hal untuk ditingkatkan, jadi jangan berkecil hati. Saya sudah tahu kelemahan Anda sekarang. Dengan Cara ini, saya dapat memberi Anda lebih banyak bimbingan dan spesialisasi yang ditargetkan. Sun oke. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi, mari kita mulai sekarang. Ya, mencari saudara. Wangki dan keempatnya menjawab dengan kaget. Provinsi Guangdong Selatan Kota Gui Meskipun kota ini tidak sejahtera seperti kota-kota lain di Provinsi Guangdong Selatan, ini adalah tempat yang baik untuk hidup karena sejarahnya yang panjang, perasaan humanistik yang kuat, dan pemandangan yang indah. Pada saat ini, sudah lewat jam 9 pagi. Matahari bersinar dan tidak ada awan. Di pinggiran kota Gui, ada desa pegunungan yang besar. Disinilah asosiasi Wusu Guangdong Selatan berada. Villa ini didukung oleh lima gunung, sungai mengalir di kaki gunung, lingkungan yang tenang, dan memiliki perasaan yang mendalam. Seluruh villa memiliki dinding putih dan ubin hitam, yang terlihat husuk dan husuk. Di belakang villa, ada tebing, dan sebuah pavilion kuno dibangun di samping tebing. Di bawah tebing, sungai mengalir deras, dan angin menderu. Pada saat ini, dua pria paruh baya berdiri di pavilion. Salah satunya, mengenakan kemeja putih, kurus, tinggi sekitar 1,75 meter, dengan rambut hitam sedang disisir ke belakang kepalanya, dan pelipis putih. Meskipun pria paruh baya ini terlihat sedikit biasa, matanya setajam elang, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Dia adalah presiden asosiasi Wusu Guangdong Selatan saat ini, Hi Ping Chuan. Di belakang Hi Ping Chuan berdiri seorang pria paruh baya dengan kemeja hitam, yang adalah Kin Jiyusha, salah satu wakil presiden. Jiyusha, kamu bermain bawan anak laki-laki itu Harvey, apa pendapatmu tentang kekuatannya? Hi Ping Chuan melihat kekejauhan dan berkata dengan ringan. Sangat kuat. Kin Jiyusha meludahkan dua kata. Seberapa kuat? Pakaian Hi Ping Chuan berdering, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku butuh jawaban yang lebih akurat. Kin Jiyusha menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab, aku jauh dari lawannya, jika dia ingin mengambil milikku. Hidup, paling banyak lima gerakan sudah cukup. Oh. Sedikit kejutan muncul di mata Hi Ping Chuan, lima gerakan? Bukankah kultivasinya sama dengan milikmu, mengapa celahnya begitu besar? Aku tidak tahu. Kin Jiyusha menggelengkan kepalanya, kalau begitu kualitas fisik bocah itu sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia tampaknya tidak lelah. Lebih penting lagi, seni bela dirinya sangat aneh. Saya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dan saya telah membaca semua jenis seni bela diri di Tiongkok, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya telah lulus kungfunya. Oleh karena itu, bahkan jika tingkat kultivasinya sama, saya tidak sebaik dia. Bab 246, Berjuang Sampai Mati Hi Ping Chuan melihat pegunungan bergelombang dan sungai di kejauhan, dan berkata dengan emosi, Saya tidak berharap karakter seperti monster muncul di Auro's Hills. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Setelah jeda, Hi Ping Chuan bertanya lagi, Jiusha, jika saya bersama Harvey, menurut Anda, siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang ketika sun, bocah itu bertarung? Presiden, saya tidak bisa mengatakan itu. Kin Jiyusha menjawab. Apakah sulit untuk mengatakan atau tidak berani mengatakannya? Hi Ping Chuan berbalik dan menatap Kin Jiyusha dengan dingin, Tidakkah kamu pikir aku bukan lawannya? Hi Ping Chuan langsung menampar gambar di pavilion dengan telapak tangannya. Meja batu berat Ledakan Sebuah ledakan keras Seluruh meja batu terkoyak Kin Jiyusha terkejut dan buru-buru berlutut dengan satu lutut. Tidak, Presiden, Jiyusha tidak pernah berpikir begitu. Huh Hi Ping Chuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, Jika bukan karena beberapa hari yang lalu si ingyang mencoba menghentikan saya, Saya membunuh Auraus Hill sejak lama, dan bocah itu berakhir. Dia berani membunuh saya dari asosiasi Wusunanyue, dan bahkan membuat asosiasi Wusunanyue saya dipermalukan di depan begitu banyak orang. Tidak ada lagi. Presiden, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kin Jiyusha. Karena si ingyang telah pergi, maka aku tidak punya halangan. Hi Ping Chuan membawa tangannya di punggungnya dan berkata dengan terkejut, Tiga hari kemudian, aku akan pergi ke Auraus Hills dan melawan anak itu di puncak baris pertama untuk kematian. Kin Jiyusha mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, Tapi si ingyang berkata, sebaiknya kamu tidak pergi ke Harvey lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu pergi, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Sial. Hi Ping Chuan meraung dan berkata, Saya adalah presiden asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan. Saya telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup saya, dan kultivasi saya bahkan telah mencapai alam Guiwan. Dan anak laki-laki itu Harvey hanyalah seorang pemula, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Mengerti? Tapi, Kin Jiyusha masih ingin membujuknya, lagi pula, dia benar-benar dikejutkan oleh Harvey dalam pertempuran terakhir. Ketika saya melawan dia, saya tidak punya kesempatan untuk melawan, dan saya langsung digantung dan dipukuli. Itu juga pukulan terburuk dalam hidupnya. Tidak tapi, Hi Ping Chuan melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, Jiyusha, dalam dua hari terakhir, kamu telah merilis berita ini ke seluruh masyarakat kelas atas di Provinsi Nanyue, dan biarkan semua Taipan di Provinsi Nanyue tahu. Biarkan mereka semua pergi ke Auraus Hills dalam tiga hari untuk berada di garis depan. Berkumpul di puncak. Juga, Anda harus memberitahu empat keluarga besar Auraus Hills, serta pimpinan kamar dagang utama, seni bela diri, dan perusahaan, dan biarkan mereka semua datang untuk mengambil pesawat. Kali ini, saya benar-benar akan menginjak Harvey dan mendukung saya di Nanyue. Asosiasi Seni Beladiri Terkenal Presiden, apakah Anda benar-benar ingin membuat suara besar? Kin Jiyusha panik. Jika Hi Ping Chuan kalah kali ini, asosiasi wusu Nanyue tidak akan dapat mengangkat kepalanya di seluruh Provinsi Nanyue. Hi Ping Chuan bersemangat tinggi, dan berkata dengan keras, saya adalah Presiden Asosiasi Seni Beladiri Guangdong Selatan, dan juga penguasa nomor satu di Provinsi Nanyue jika Anda tidak membuat masalah, Anda akan membuat kebisingan terbesar. Saya ingin para Taipan di Provinsi Nanyue membuat keributan terbesar. Saya tahu, di masa lalu, Provinsi Nanyue adalah keputusan saya di masa depan, Provinsi Nanyue masih menjadi keputusan saya. Hanya ada satu penguasa di Provinsi Nanyue ini, dan itu aku, Hi Ping Chuan, bukan Harvey. Kin Jiyusha tahu, dan kemudian bagaimana membujuk tidak ada gunanya. Selain itu, dia juga membenci pihak lain Sun sampai ke intinya, dan tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi abu. Anak inilah yang membuat dirinya kalah total, anak inilah yang membuat dirinya menderita di depan begitu banyak orang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah masuk dan keluar dari kelas atas, dan masih ada orang yang menunjuk padanya. Karena itu, dia tidak bisa menelan nafas ini. Setelah memikirkannya, Kin Jiyusha tampak serius dan berkata, Presiden, para Taipan di Auraus Hill sekarang berdiri di sisi Harvey, dan Harvey memimpin. Bagaimana jika orang-orang itu tidak datang untuk menyambut Anda? Hi Ping Chuan tersenyum muram, jika ada yang tidak berani datang, maka setelah aku membunuh Harvey, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Aku ingin mereka tahu bahwa nama keluarga Provinsi Nanyue ini adalah Hibu Harvey. Ya, Presiden. Kin Jiyusha menjawab dengan hormat dan pergi dengan cepat. Karena Presiden telah memerintahkannya, dia tentu harus mengeksekusinya sesegera mungkin. Hi Ping Chuan melihat kekejauhan dengan tangan di punggungnya, dengan semacam arogansi yang mendominasi, dia bergumam, Harvey, setelah tiga hari, kamu akan mati atau aku akan mati. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, malam tiba. Kota Auraus Hills Klub Hinia, halaman belakang. Mereka berempat, wangi, mengenakan rompi hitam, tersungkur di tanah, berkeringat deras, terengah-engah. Sepanjang hari ini, selain makan dan minum, Harvey telah memberi mereka pelatihan khusus. Bahkan jika mereka adalah pejuang, kebugaran fisik mereka lebih kuat daripada orang biasa, yang sedikit berlebihan. Namun, mereka juga dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar, sehingga mereka kesakitan dan bahagia. Harvey melirik wangi dan mereka berempat. Melihat bahwa mereka berempat benar-benar sekarat, dia tersenyum dan berkata, ini adalah akhir dari pelatihan khusus hari ini. Anda harus mencerna apa yang saya ajarkan hari ini. Tunggu sampai Anda selesai. Sepenuhnya setelah penyirapan, saya akan meluangkan waktu untuk memberi Anda pelatihan khusus tahap kedua nanti. Ya. Wangki mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey meninggalkan halaman belakang dan hendak memanggil MU Erlene untuk makan malam, tetapi tiba-tiba, Lee Heng berlari. Kakak Harvey, ada yang mencarinya? Siapa yang mencariku? Harvey bertanya curiga. Nona Shen mencarimu. Jawab Lee Heng. Shen Veronica. Harvey tertegun sejenak, tidak tahu apa yang gadis itu cari sendiri. Namun, Harvey masih berjalan menuju aula Klubo WC. Saudara Harvey. Harvey baru saja masuk ke aula ketika sebuah suara yang menyenangkan datang. Melihat ke atas, Harvey tiba-tiba merasakan kejutan. Itu adalah Shen Veronica yang berdiri di aula. Wanita itu mengenakan gaun off-solder hitam hari ini, dengan kalung berlian biru di leher merah mudanya yang seperti angsa, yang membuat kulitnya semakin sempurna. Wajah cantiknya sedikit beda, fitur wajahnya halus dan lembut, dan gaun ramping dan rok panjangnya dengan sempurna menguraikan sosok tinggi wanita itu. Setiap kali saya melihat seorang wanita di masa lalu, ia mengenakan setelan profesional atau pakaian kasual. Tapi hari ini, ketika seorang wanita mengenakan gaun, itu tidak hanya cantik, tetapi juga menunjukkan temperamen wanita yang mulia dan elegan. Veronica, apakah kamu ada hubungannya denganku? Harvey berjalan sambil tersenyum. Shen Veronica tersenyum lembut dan berkata, Saudara Harvey, bisakah kamu menemaniku ke pesta pribadi sekarang? Veronica, kamu tahu, aku tidak pernah tertarik dengan pesta semacam ini, mengapa tidak? Harvey mencari. Shen Veronica cemberut, sebenarnya, aku juga tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa menahannya. Orang-orang yang mengadakan pesta ini memiliki banyak latar belakang, jadi aku harus pergi untuk berpartisipasi. Apa latar belakangnya? Harvey bertanya dengan penuh minat berkata, Siapa orang yang mengadakan pesta itu? Orang yang mengadakan pesta itu adalah Yang Yunfei dari Longcheng. Yang Yunfei adalah anggota keluarga yang dari keluarga terkenal Longcheng. Keindahannya grup yang dioperasikan oleh keluarga yang berlokasi di semua provinsi dan kota besar di Cina. Ada cabang, serta toko online dan offline. Selain itu, saudara iparnya juga adalah presiden kamar datong-datong di Guangdong Barat Provinsi, dan energinya tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, ketika dia memulai pesta, generasi muda Rose Hills akan datang untuk mendukung. Shen Veronica setelah penjelasan singkat, dia berkata, saya melihatnya di sebuah pesta ketika saya pergi ke Longcheng untuk membahas kerjasama. Saat itu, Yang Yunfei menyatakan niat baiknya kepada saya dan ingin saya menjadi pacarnya, tetapi saya menolaknya saat itu. Saya pikir saya tidak akan berinteraksi dengannya lagi, tetapi saya tidak menyangka dia datang ke Orous Hills kali ini, dan dia harus ada di sana. Saya selalu merasakan niat buruk, jadi tolong, saudara Harvey, saya akan berbicara dengan Anda malam ini. Saya akan pergi ke sana. Bab 247 Ratu Bisnis Harvey baru menyadarinya sekarang, Veronica, kamu mencoba menggunakanku sebagai tameng, berpura-pura menjadi pacarmu. Shen Veronica tersenyum dan bergumam, selama kamu bersedia menjadi pacarku, tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Berpura-pura. Bang. Harvey menepuk kepala wanita itu, jangan bicara omong kosong. Orang-orang tidak bicara omong kosong. Shen Veronica menggosok kepalanya dan berkata dengan bibir merah, berpura-puralah menjadi temananku, atau jadilah pria sejatiku. Temanku, pilih satu. Eh, kalau begitu aku akan menemanimu dan berpura-pura menjadi pacarmu. Harvey mendengus dan berjalan keluar ke Lubouse. Faktanya, Harvey tidak terlalu tertarik dengan keluarga yang di Longcheng. Yang menarik baginya adalah bahwa saudara ipar yang Yunfei ini ternyata adalah Song Kilin, presiden kamar datong-datong. Bagaimanapun, saya pasti akan bertabrakan dengan Song Kilin di masa depan, jadi saya akan pergi untuk melihat karakter seperti apa adik Song Kilin malam ini. Ah. Shen Veronica menghentakkan kakinya dengan panik. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar seburuk itu? Kakak Harvey lebih suka berpura-pura menjadi pacarnya daripada aku akan menjadi pacar sejatiku? Setelah masuk ke dalam mobil, Shen Veronica melaporkan sebuah alamat, dan Harvey mengendarai Bentley yang dikendarai Shen Veronica menuju tujuan. Saudara Harvey, sekarang kami telah memanfaatkan waktu untuk mulai mengembangkan formula rahasia, Hongyan Xiao. Kami berencana untuk mengembangkan krim pemutih dan pelembab terlebih dahulu, dan kami akan menamakannya Hongyan. Jika pasar merespons dengan baik, kami akan terus untuk mengembangkan produk lainnya. Bagaimanapun, ada lima variasi resep rahasia, Hongyan Xiao, jadi setidaknya ada lima produk yang bisa dikembangkan. Selain itu, Menteri Liang mengatakan bahwa begitu, Hongyan, terdaftar, itu dapat menumbangkan seluruh pasar kosmetik. Pada saat itu, hanya mengandalkan produk ini dapat menghasilkan banyak uang. Wajah Shen Veronica penuh dengan kegembiraan dan antisipasi, dan matanya yang indah bersinar. Harvey tertawa dan berkata, Veronica, kamu sedikit kaya. Kakak kok masih minat cari duit ya kan emang penggemar duit kecil. Shen Veronica menggelengkan kepalanya. Saudara Harvey, menghasilkan uang adalah hal kedua, dan melihat perusahaan berkembang dan tumbuh di bawah kepemimpinan saya adalah apa yang ingin saya lihat. Bagaimanapun, perusahaan Kianzi diciptakan oleh saya, dan saya tentu berharap itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tujuan saya adalah menjadi seperti ratu bisnis bermargagu yang tinggal di Ninghai lebih dari 20 tahun yang lalu, dan membawa perusahaan saya ke dunia dengan satu tangan dan membuatnya terkenal di dalam dan luar negeri. Yah, ayolah, kakak optimis denganmu. Harvey menjawab sambil tersenyum, saya. Tidak menyangka gadis ini ambisius. Namun, menurut Harvey, hanya masalah waktu sebelum Kianzi. Berkembang dan tumbuh jika resep rahasia ini dikembangkan satu per satu, Kianzi tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Shane Veronica tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ada apa? Harvey bertanya, ketika saya pulang kerja hari ini, saya melihat Jiang Yirou naik ke Mercedes hitam yang aneh. Gadis ini dulu sering bepergian dengan bus dan kereta bawah tanah, jadi saya pikir itu sangat aneh, jadi saya mengambil foto. Kata Shane Veronica, dia mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan sebuah foto. Harvey melirik foto itu. Di foto itu, Jiang Yirou berada di dalam mobil, tetapi dia tidak bisa melihat siapa yang duduk di kursi pengemudi. Satu-satunya hal yang bisa Anda lihat adalah plat nomor mobil. Kakak Harvey, adik perempuanmu di sebelah telah menemukan pacar, kan? Tapi ya, dia sangat cantik, pasti ada banyak orang yang mengejarnya, canda Shane Veronica. He he, mungkin. Harvey tersenyum, tetapi entah bagaimana, dia merasa sedikit tidak nyaman. Berbicara secara logis, itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Yirou telah menemukan pacar, mengapa dia tidak nyaman? Mungkinkah dia benar-benar menyukai gadis ini? Tidak, tidak, bukankah yang kamu suka sister M.U? Bagaimanapun, Jiang Yirou menyebut dirinya saudara laki-laki, dan dia juga menganggapnya sebagai saudara perempuan. Gadis itu tiba-tiba menemukan pacar, pasti sedikit tidak nyaman menjadi saudara laki-laki. Yah, itu harus begitu. Di jalan berikutnya, Harvey mengendarai mobil dan sedikit linglung. Setelah ragu-ragu sebentar, Harvey masih memutar nomor sao Tianxun dan meminta sao Tianxun untuk membantu memeriksa nomor plat Mercedes hitam dan mencari tahu pemilik mobil. Setelah Harvey menutup telepon, Shen Veronica cemberut dan berkata, Saudara Harvey, apakah Anda terlalu peduli dengan adik perempuan tetangga ini? Apakah Anda menyukainya? Jangan bicara omong kosong. Harvey langsung membantah, aku hanya takut gadis ini akan bertemu orang yang tidak bisa diandalkan. Lagi pula, gadis ini terlalu polos, dan aku khawatir dia akan tertipu. Oh, itu saja. Shen Veronica mengangguk. Dia mengangguk, mendesah dalam hatinya. Meskipun penjelasan Harvey tampaknya baik-baik saja, Shen Veronica tidak dapat melihat bahwa perasaan Harvey terhadap Jiang Yirou bukan hanya perasaan saudaranya terhadap saudara perempuannya. Shen Veronica sangat tidak berdaya, mungkinkah dia memiliki pesaing lain? Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, dan segera mobil tiba di daerah perumahan mewah tepi laut di Dongcheng. Daerah perumahan mewah ini adalah salah satu daerah terkaya di Auro's Hills, dikelilingi oleh pegunungan dan danau, dan laut dapat terlihat dari kejauhan. Selain itu, setiap mensyah di dalamnya berjauhan untuk memastikan privasi dan ketenangan penghuni. Setelah beberapa saat, Harvey mengendarai mobilnya dan parkir di pintu mensyah nomor 7. Saya melihat pintu masuknya penuh dengan mobil mewah, termasuk Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, dan BMW Mercedes-Benz terburuk. Setelah Harvey dan Shen Veronica turun dari mobil, mereka dipimpin oleh seorang pelayan ke atap mensyah. Seluruh atap sangat besar, dan ada beberapa meja di sekitarnya, dengan semua jenis minuman dan makanan dingin di atas meja. Ada juga piano di tengah, dan seorang pria asing dengan tuxedo memainkan musik ringan. Pada saat ini, banyak pria dan wanita muda dengan pakaian modis dan indah berkumpul di atap, semua orang minum sampahnya dan mengobrol dan tertawa. Ini juga pertama kalinya Harvey bertemu dengan beberapa generasi kedua dari Auro's Hills, karena dia telah berurusan dengan para tetua dari generasi kedua ini sebelumnya. Veronica, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Melihat ke atas, saya melihat sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina berjalan mendekat. Berjalan di depan adalah seorang pria muda yang tinggi dan lurus, tampan dengan wajah yang tajam. Pria muda itu mengenakan kemeja adat Zegna hitam dan Patek Philip di tangannya, dan seluruh tubuhnya mengungkapkan suasana aristokrat keluarga kaya. Beberapa pria dan wanita yang mengikutinya juga memiliki temperamen yang luar biasa. Pada pandangan pertama, mereka adalah tuan muda dan wanita muda dari keluarga kaya. Dia adalah yang Yunfei. Bisik Shen Veronica. Harvey mengangguk ringan, wajahnya tenang. Sejujurnya, pria dan wanita muda kaya ini benar-benar tidak menarik baginya. Pada saat ini, Yang Yunfei sudah berjalan, matanya menatap Shen Veronica penuh dengan pikiran jahat, dan bahkan napasnya sedikit berat. Yang Shao Hao. Shen Veronica hanya menyapa. Veronica, sudah lama aku tidak melihatmu, bukankah sesederhana menyapa? Ayo peluk satu. Yang Yunfei langsung membuka tangannya dan memeluknya. Tuan muda yang, tolong hormati dirimu sendiri. Shen Veronica mundur selangkah dengan sedikit rasa jijik di matanya.